Diketahui memiliki nilai jual tinggi di pasaran, para petani di Kabupaten Pamekasan mulai mengembangkan budidaya tanaman pisang kavendis. Upaya ini diwujudkan dengan gerakan menanam seribu bibit pisang kavendis di lahan wakaf. Gerakan menanam seribu bibit pisang kavendis di lahan wakaf dilakukan para petani Desa Samatan, Kecamatan Propo, Kabupaten Pamekasan. Bibit pisang kavendis sebanyak seribu pohon ini diserahkan langsung oleh Bupati Pamekasan Badrutamam. Karena masih terbilang baru, pengelolaan ribuan bibit pisang kavendis akan mendapat pendampingan guna menghasilkan panen yang maksimal. Pendampingan dan edukasi bagi para petani diberikan oleh Yayasan Rohmah Pakaf Hidayatullah, Surabaya, mulai dari proses pembesaran bibit hingga pemasaran saat sudah dipanen. Karena setelah kami amati, kami lihat bahwa rumah wakaf Hidayatullah ini dengan kemitraannya dan juga marketnya. Jadi kami di sini sebagai pengelola menyediakan lahan dengan pekerjaan yang ada di lapangan. Jadi marketnya nanti Hidayatullah yang akan mengemas. Bupati Pamekasan Badrutamam mengapresiasi semangat para petani dalam melakukan terobosan baru di bidang pertanian. Kedepan harapannya, melalui upaya ini perekonomian petani dan kemakmuran masyarakat desa bisa terwujud. Di desa Samadhan ini, Pak Kadesnya memilih judul Desa Tematik Bidang Peternakan dan Pertanian. Hari ini menanam seribu pohon pisang kavendis bekerjasama dengan Hidayatullah. Sebelumnya, petani di desa Samadhan hanya terpaku pada pertanian tembakau dan jagung. Namun seiring dengan pesatnya informasi, petani mulai mengenal pisang kavendis yang banyak diminati konsumen hingga luar negeri. Pisang kavendis sangat diminati pasar tak hanya karena cita rasanya yang manis, namun juga memiliki banyak kandungan gizi serta aman dikonsumsi bagi penderita darah tinggi dan menjegah resiko stroke. Dari Pemekasan, Kairul Anwar, Metro TV